Lajeng sekalian maut, kula-kula ken, karena ini seleksi berkait dengan mempunyai. Pambung menikul ujianipun seleksi alias manggai lewat ujian. Ujianipun menikul ada ujian tulis dan ujian tulisan. Ujianipun seleksi menikul. Ujianipun seleksi menikul ujian tulis dan ujian tulis dan ujian tulis dan ujian tulis dan ujian tulis. Ujianipun seleksi menikul ujian tulis dan ujian tulis dan ujian tulis dan ujian tulis. Ujian tulis dan 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 u umumipun umumipun masyarakat paling di masyarakat mantan mampir di nomor mantan dan sebagainya yang menikah kalau kita nikuh-nikuh maka nikuh prosesipun ujian desa menikah menikah-menikah pake saking pihak ketiga kerjasama dengan pihak ketiga menikah cerita niput menikah di udi siap siap pidato pidato menikah gambaran pertama menikah salam pengkali pun menikah puji syukur solawat rasim isini rasim penutup itu pun gajah terus menikah dengan ujian mampu panggil ikan pagi bagi dibuat laksanakan untuk penjaringan nama kelabangnya itu maju unsur penilaian ini yang dibuat tadi dibuat laksanakan dia menikah nopo ujian kemampuan dasar ujian kemampuan dasar ujian kemampuan perbar di perbalisan koruawi lajeng pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga masyarakat di tingkat pendidikan menikah unsur yang dimilai terus ada empat ujian tulis ujian tulisan pengalaman bekerja lajeng tingkat pendidikan semua itu nanti ada poin yang beda misalnya tingkat pendidikan kalau punipun pendidikan SMA kali sanjana menikah poinipun lanjut perabdian di masyarakat misalipun Pak Edi Dapus RW Dapus BNK kalau kan kita beda kali namun RW kemampuan terus menikah maka poinipun dan itu nanti akan bakal salon itu akan dikumpulkan untuk mendapat pembekalan kalian poro tiapun yang akan jadi muji saking dari pihak ketiga nanti disana bisa minta penjelasan sejelas-jelasnya kersanipun makin prosesnya kalau kita mau mengikuti seleksi itu sudah pokok siap untuk melaksanakan ujian lajeng materi ini pun ujian tulis tentu nipun setunggal materi nipun Pancasila terus sambun mulai brosing-brosing tak menikah ini bisa nipun lajeng B undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 C bahasa Indonesia D pemerintahan daerah E pemerintahan desa F pengetahuan umum G pengetahuan dasar komputer abis menopo yang di jaring seleksi pampung menikah dia menikah panah laksana dan pang menikah eh kalau kalau tahu si perusahaan bumi boleh buat keamanan cengkosok ini ini akan dibuat apa dibuat buat seleksi menikah buat keamanan tetapi kakur pemerintahan kalau rungin menangis menikah istilah Jogoboyo aneh menopo menikah yang kosong menikah yang meluang menikah tak ur umum kan lurah ada peraturan bisa menempatkan pamong lam menikah untuk jabatan Jogoboyo yang ditinggalkan yun panggaputun kalian almarhumah atau kakur pemerintahan menikah digeser Bu Nabi kemudian jabatan Bu Nabi yang kosong salah salah persaksi keamanan berarti keamanan utama pemerintahan utama Jogoboyo ini menikah kalau kalori menikah perang tugas kesimpun karena termasuk perencana merancang juga maka ada pengetahuan dasar komputer lajeng H muatan lokal muatan lokal berkait dengan sekitaran desa menikah menikah kaitan ipot kalian matri 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 ujian matri matri ujian tulis lajeng salah jengipun kalau wawak aturakan pilih kaitan itu kalian pengabdian di suatu lembaga menikah watan kredipo ini pun piyambat piyambat dan termasuk juga kaitannya dengan tingkat pendidikan watan poin piyambat piyambat misalipun nopok misalipun mengabdi pengabdian pengabdian lebih dari saat lebih dari atau sama dengan lima tahun eh lima lembaga dengan korefisien seratus misalipun mengabdi di lima lembaga atau lebih ini pun poin kata-kata begitu seratus kalau empat lembaga korefisien ini pun 80 lagen tiga lembaga 60 kalau di sini pun RT lagen LDRK ini kan dua lembaga ini kan ini 40 satu lembaga dua puluh nah kosong dikantuk poin lagen menawi masa pengabdian lebih dari 10 tahun poin ini pun seratus lebih dari 6 tahun dengan 10 tahun dengan korefisien 80 ini lebih dari 6 tahun sampai dengan 10 tahun 6 sampai 10 poin ini pun 80 4 sampai 6 tahun poin ini pun 60 kaitan ini pun dengan masa kerja pengabdian lanjut pasing gritty pun piten nilai yang harus kita capai untuk bisa lolos pasing gritty pun paling rendah 60 60 ujian tulis tetapi nanti semua akan diakumulasi juga 60 alias belum tentu di ujian tulis minggu karena ada ujian tulis dan ada ujian resah ada pengabdian di lembaga ada tingkat pendidikan itu diakumulasi semuanya juga 60 pasing gritty pun dan terus misalipun dilalangin kulor melu seleksi ujian tulis kulor mungkin 90 belum tentu nanti hasil akumulasi secara keseluruhan itu lebih baik ya buka-buka lebih baik belum tentu lebih baik hasilnya dari yang 80 karena mungkin yang 80 ujian tulis ujian lisahnya nilainya tinggi kemudian pengabdian di masyarakat nilainya tinggi tingkat pendidikan nilainya tinggi terus nanti akumulasi secara keseluruhan yang ditentukan ditentukan oleh ujian tulis simpun itu menikah perlu pemahaman sarang-sarang menikah kaitan ibu kalian ngomong di passing grade passing grade itu insya Allah menerima dengan sami nilainya tinggi sarang-sarang yuk mencapailah nilainya pas ikrit 60 ketus makadet eka sakit kula atur raken menang kukul atur awal dari tim barangkali nanti ada kukul panggitan tirso menari kula sakit jawab kula jawab maka di berbantu macam-macam menari sakit maka terima wandung berpilihan ekonomi berkira sebuah panggitan berkaitan berkaitan jadwal kegiatan kula terakan sakit kakak jadwal kegiatan tim penyaringan dan penyaringan pamung kelurahan salam rejel yang diawali dari tanggal 29 Juni 2022 itu pembahasan satu rancangan jadwal kegiatan dan tempat kemudian yang kedua rancangan rata-rata yang ketiga yang ketiga rancangan anggaran biaya RAB kemudian yang kedua tanggal 4 Juli itu konsultasi jadwal RAB dan kakak ke kabar ke kakak 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 ke kakak rrab dan tatif kepada lula yang kedua penyerahan surat permohonan SK jadwal kegiatan rrab dan tatif pada lula yang yang keempat rapat persiapan sosialisasi itu dilaksanakan pada tanggal 21 Juli satu penerimaan SK jadwal kegiatan atif dan RAB dari lula yang kedua pembahasan materi sosialisasi yang ketiga koordinasi dengan buku yang keempat yang kelima sosialisasi penjaringan dan penyaringan yang kelima sosialisasi penjaringan dan penyaringan di peduguan kelebaan mentopayan salam dan randu itu mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 itu di tempat Bapak Bukuh jadi sudah dimulai dari tadi malam yaitu di tem satu kelebaan kemudian yang tem dua di Yoso kemudian kemudian yang keenam sosialisasi penjaringan dan penyaringan di peduguan Yoso Karangwetan Ibulan dan Isil itu tadi tanggal 26 sampai 29 kemudian di hari selasa tanggal 2 Agustus sampai dengan Senin 22 Agustus yaitu penerimaan pendaftaran dan penyerahan berkas lamaran beserta lampirannya terhitung 14 hari kerja Sabtu Minggu itu ribun jadi di hari Senin sampai kemis jam 8 sampai jam 13 30 hari Jumat jam 8 sampai jam 11 yang ke delapan perpanjangan pendaftaran 7 hari kerja jika sudah ada bakal talon maka pendaftaran harus ditutup sesuai batas waktu pendaftaran itu di tanggal 23 sampai dengan 31 Agustus yang kesembilan adalah rapat penetapan bakal talon menjadi talon yang berhak mengikuti ujian tanggal 1 September 2022 yang kesepuluh pengumuman nama-nama yang lolos seleksi administrasi itu tanggal 5 September tempatnya di Kaluran Salam Jel yang kesebelas penerimaan aduan dan keberatan dari masyarakat 3 hari kerja sejak diumumkan dan hari libur tidak terhitung itu tanggal 5 sampai tanggal 7 Agustus kemudian yang ke-12 adalah September ya rapat penelitian aduan keberatan masyarakat dan dilanjutkan sidang penetapan aduan keberatan masyarakat tanggal 12 September 2022 kemudian yang ke-13 adalah penyampaian berita acara penelitian aduan masyarakat dan berita acara penetapan calon yang berhak mengikuti ujian kepada lurah yang ke-14 penerimaan SK lurah tentang penetapan calon yang berhak mengikuti ujian itu pada tanggal 14 September kemudian yang ke-15 penyampaian keputusan lurah tentang nama-nama yang berhak mengikuti ujian penyampaian ketua tim dan pengumuman nama-nama yang berhak mengikuti ujian oleh ketua tim tanggal 15 September untuk untuk yang selanjutnya pada tanggal 16 September adalah penandatanganan kerjasama dengan pihak ketiga kerjasama pembuatan soal kunci jawaban dan perdoman penelian tanggal 19 September adalah rapat persiapan penyelenggaraan ujian kedua pembahasan tatif pelaksanaan ujian kemudian dilakukan tanggal 21 September adalah pembekalan dan pengambilan atau penyerahan nomor urut bagi peserta ujian pada tanggal 23 September adalah rapat persiapan Hamin 1 kemudian di tanggal 25 September adalah pelaksanaan ujian rapat dan cidang penetapan dan pengajuan peserta ujian yang memperoleh nilai tertinggi kepada lulah pada tanggal 26 September adalah penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyaringan dan penyaringan pamong jabatan panatalaksana Sartor Pangretor kemudian kemudian di tanggal 27 rapat evaluasi kegiatan pengisian pamong kelurahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada lulah tanggal 30 September adalah pelantikan talon yang berhak mengikuti ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi demikian jadwal atau kegiatan dari tim kemudian nanti apabila masih kurang jelas karena disini akan ada ditinggali tata tertik dan syarat jadwal di tempat Pak Dukur nanti bisa dilihat maka kalian Pak Dukur bantuan di tempat